Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Roby. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, pembahasan kali ini saya akan membahas gimana sih cara bimbingan online skripsi dan onlinenya itu interaktif. Jadi kita bisa langsung mengoreksi dengan mahasiswa. Nah, teman-teman ini sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa serta bermanfaat sama teman-teman dosen pembimbing gitu ya. Nah, menggunakan aplikasi apa dan gimana caranya nanti saya coba jelaskan di pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa ya untuk men-subscribe YouTube channel saya kemudian meng-share, like, dan meng-comment apabila video ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa juga untuk mem-follow Instagram saya di atrobyuliendra. Oke, yuk disimak videonya. Oke, teman-teman. Video ini idenya saya dari kondisi saat ini pandemi jadi kita nggak bisa kemana-mana dan sangat terbatas sekali ketemu dengan orang-orang. Apalagi sebagai dosen kita ada salah satu tugas untuk membimbing mahasiswa. Apabila mahasiswa nggak kita bimbing akan menjadi dampak apa ya yang nggak baik juga buat mahasiswa karena dia akan lama lulusnya. Nah, teman-teman, caranya gimana untuk bimbingan online tetapi masih dalam bentuk interaktif. Saya menggunakan aplikasi Google, Google Drive serta Google Dokumen untuk memeriksanya serta untuk komunikasi ngobrolnya Bapak-Ibu bisa gunakan WhatsApp, call ataupun Zoom meeting, ataupun Google Meet. Itu terserah. Nah, yang saya akan coba bahas banget adalah bagaimana penggunaan Google Dokumen dan Google Drive-nya. Nah, kalau kita lihat di layar Bapak-Ibu semua ini saya ada dua browser sebenarnya yang satu akun Google Drive saya saya sebagai dosen, nah ini sebagai dosen kemudian akun satu lagi saya taruh di Internet Explorer ini kira-kira saya sebagai mahasiswa. Nah, kemudian saya masuk dulu saya sebagai mahasiswa misalnya mahasiswa ini ingin bimbingan sama saya silakan mahasiswa itu upload file word-nya ya file word skripsinya ke Google Drive caranya gimana? silakan di klik new kemudian pilih file upload kemudian bisa cari filenya yang mana atau bisa langsung di drag and drop saja file upload oh, sorry, nggak bisa kita cari dulu dokumennya misalnya blog saya sudah siapkan kira-kira dokumennya ini dia saya sudah masukin punya mahasiswa saya satu nah ini akun saya seolah-olah saya jadi mahasiswa Bapak-Ibu nah, kalau sudah di upload skripsinya silakan di klik gitu ya kemudian silakan di share jadi suruh mahasiswanya untuk nge-share link Google Drive-nya caranya gimana? silakan di klik tanda tiga ini more action pilih share gitu ya tapi pastikan share-nya itu kita bisa ngebaca dan ngedit gitu ya misalnya contoh kita change to anyone aja nah ini fungsinya kita bukan hanya untuk viewers tapi kita juga bisa untuk editor jadi pastikan bilang ke mahasiswa untuk meng-share link Google Drive-nya yaitu link skripsinya kemudian jadikan si dosennya sebagai editor juga biar bisa ngedit-ngedit oke kita copy link kemudian silakan kirim ke dosennya ya bisa via WA ataupun bisa via SMS linknya nah linknya seolah-olah saya sudah dapatkan ya mahasiswa sudah mengirimkan ke saya dan kita sudah janjian waktu bimbingannya kemudian saya akan buka gitu ya nah ini dalam bentuk saya sebagai dosen ya akun sebagai dosen nah Bapak Ibu silahkan langsung pilih aja disini ada open with Google Docs jadi kita bukanya dengan Google Docs open with ya nah kalau misalnya kita diizinkan untuk mengedit berarti kita bisa ngapus-ngapus nih Bapak Ibu semua ini kita bisa ngapus datanya gitu kalau kita diizinkan bisa ngedit kalau misalnya nggak bisa ngapus berarti Bapak Ibu link drive-nya masih bentuknya review aja atau nge-read doang nah kemudian saya masuk ke akun mahasiswa saya mahasiswanya juga suruh buka pakai open with Google Docs gitu nah ini dia nah ini dia kebetulan ini Robi Uleandra itu akun saya yang tadi ya Bapak Ibu jadi akun saya yang tadi nanti disini juga ada muncul nama dari akun mahasiswa kita gitu ya nah sekarang tinggal Bapak Ibu komunikasi telepon via WA ini privat ya sendiri-sendiri Bapak Ibu bukan langsung rame-rame nah kemudian privat pakai zoom ataupun pakai WA call gitu ya kemudian mulai ngobrol dan teksnya ngeliat kesini misalnya contoh saya sebagai dosen oh ini sebenarnya salah bukan penulisan ilmiah tetapi adalah tugas akhir misalnya tugas akhir gitu nah nanti secara otomatis dipunya mahasiswa itu akan terganti teman-teman jadi akan terganti oh gitu ya Pak Pak kalau yang ini bener nggak ya kalau misalnya nanti mahasiswa mau tunjukin latar belakang ini ini bener nggak ya Pak nah nanti kalau di akunnya dosen dia akan terblok juga nah ini dia kita dikasih tahu untuk itu nah ini sangat memudahkan kita oh ini salah harusnya ini bukan perkembangan teknologi tapi kemajuan teknologi kita blok nanti si mahasiswanya yang mengganti oh ini kemajuan teknologi ya Pak diganti sama mahasiswanya kemajuan teknologi oke kita lihat di akun dosennya teman-teman ini berubah gitu ya nah ini sangat interaktif sekali karena kita bisa via WA saja untuk telepon nggak usah pakai pulsa kita pakai kuota internet saja ataupun pakai zoom meeting kalau pakai zoom meeting atau google meet kita bisa share screen juga jurnal-jurnal atau yang lainnya dan ini sangat bermanfaat dan saya sudah terapkan di kelas konsultasi dan bimbingan skripsi yang saya buka jadi kalau teman-teman mau cek konsultasi dan kelas konsultasi dan bimbingan skripsi bisa lihat di playlist skripsi mahasiswa nah ini sangat bermanfaat buat dosen buat mahasiswa walaupun masa pandemi tapi skripsinya tetap lancar penulisannya tetap baik tetap bagus dan kontennya tentunya tetap bagus gitu ya mungkin itu aja Bapak Ibu penjelasan saya gimana sih kita membimbing mahasiswa secara online tetapi tetap interaktif dan tidak membosankan buat mahasiswa menggunakan google docs dan juga google drive mungkin itu aja terima kasih atas perhatiannya jangan lupa ya untuk mensubscribe youtube channel saya meng-share like dan meng-comment apabila video ini bermanfaat buat Anda dan jangan lupa juga untuk mem-follow instagram saya di kita ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa semangat untuk mengerjakan skripsi dan selamat pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax